Intro Perkenalkan saya Angelika Mangalamuras Dari Keuskupan Ketapang Saya mau interview Suster Aloysia Dari Kesusteran BKK Jadi Suster Bisa tolong ceritakan Gimana Suster Masuk memilih Di Kesusteran ini dan memilih BKK Ya Milih Kongregasi itu misteri Tapi kok pilihnya BKK Itu tanya apa Itu terjadi saja Tuhan menunjukkan itu Saya memang Tertarik untuk masuk biara Tapi setelah Bekerja lama Saya kok milih BKK Dan waktu itu BKK baru saja Masuk Indonesia Dalam sesudah Perangan itu Itu pun misteri Kenapa kok masuk BKK Tapi ya Saya Memutuskan untuk itu Dan kami bersama Ada tiga orang Itu kelompok kedua Dari BKK Dua sudah dipanggil Duhan Tinggal satu-satunya Dan saya masih Ya Cukup Fikna Bisa berfungsi Meskipun Umur saya sudah 95 tahun Ya Saya masuk BKK Baik Kalau ditanya Mengapa Bertahan Sampai sekarang Itu rahmat Bukan usaha saya Tapi itu rahmat Yang diberikan Tuhan Untuk bertahan Untuk setia Menjalani panggilan saya Ya Memang kalau katakan Rahmat Ya Apa itu Itu Saya alami Dalam perjalanan Waktu Pada Permulaan Tidak begitu Mudah Apalagi Saya masuk Tanpa Persujuan Dari orang tua Hingga Ya Ada ketengangan Dari dua belah Fihak Tapi juga Disitu Saya lihat Tuhan Ikut serta Dalam Menjalani Ini Jadi Lama-kelamaan Mereka Orang tua Juga dapat Menerima saya Sebagai DKK Dan itu Permulaan Apa ya Kalau saya tanya Ngapa kok Bertahan Saya sendiri juga Tidak tahu Ngapa kok Saya bertahan Rahmat Tuhan Itu saya alami Tugas Dimanapun Itu kan Ada Suka Ada duka Dan Dalam Mendalami Mengalami Suka duka Ini Saya merasa Tuhan memberikan Kekuatannya Melalui Para suster Yang bersama Saya Karena Kalau Hidup bersama Itu Ada suka Dan duka Dan justru Suka dan duka Ini Menjadi Kekuatan Saya tidak Akan bisa Mengatasi Semua itu Sendiri Dan memang Tuhan Tidak menghendaki Tapi Itu Adalah Dipersatukan Oleh Tuhan Dan Saya Sebetulnya Pendidikan Saya Medis Perawatan Tetapi Dalam Perjalan Waktu Di Biara Saya Diminta Untuk Aleh Tugas Tidak Di dalam Perawatan Tapi Di dalam Administrasi Intern Ya Kalau Sudah Mencintai Profesi Merubah Itu Tidak Mudah Tapi Karena Saya Sudah Ada Komitmen Untuk Setia Saya Mencoba Meskipun Saya Tidak Yakin Bahwa Saya Dapat Melaksanakan Itu Tetapi Dengan Kemauan Yang Ya Yang Ada Dan Dorongan Dari Tuhan Saya Mengatakan Ya Saya Dari Bidang Medis Saya Masuk Di dalam Bidangan Administrasi Dan Pada Permulaan Memang Itu Tidak Mudah Tetapi Juga Kongergasi Memberikan Sarana Sarana Untuk Saya Dapat Integrasi Dalam Tugas Baru Dan Ternyata Juga Bisa Dengan Dukungan Banyak Orang Dengan Kemauan Untuk Belajar Dan Melaksanakan Tugas Yang Ada Sampai Sekarang Terus Sekarang Saya Itu Sudah Selesai Ya Purna Bakti Tapi Bagi Religius Tidak Ada Kata Pensiun Kita Tetap Sampai Akhir Hayat Mempunyai Tugas Untuk Mematakan Kabar Gembira Kepada Sesemua Orang Tapi Jadi Tidak Oh ya Saya Sekarang Purna Bakti Saya Duduk Duduk Bersenang Senang Bersenang Senangnya Lain Senang Karena Masih Bisa Memberikan Dirinya Dalam Pengutusan Karena Mewatakan Kabar Gembira Tidak Akan Ada Berhentinya Meskipun Tinggal Di Tempat Tidur Pun Masih Bisa Mewatakan Kabar Gembira Ya Kepada Sekitar Altyazı Kepada Dari Set Et Dari Tidak Ditاء anes ragt Kat